soal banjir yang melanda kota Semarang. Dania, selamat siang. Apakah pada siang hari ini banjir sudah mulai surut di beberapa wilayah di Semarang? Ya, selamat siang, Pak Kalis, dan juga saudara. Kondisi terkini banjir di kota Semarang yang sudah terjadi dari beberapa hari lalu hingga saat ini memang masih ada beberapa titik yang mengalami yang terdapat genangan air, termasuk di mana saat ini saya melakukan yakni di kawasan pemukiman. Slobosari, Kecamatan Pendurungan, kota Semarang yakni di mana seperti yang terlihat di belakang saya saat ini memang masih terdapat genangan air yang cukup tinggi yakni sekitar 15 cm hingga 60 cm. Kemudian tentunya dari situasi ini berdampak pada kegiatan warga yang tidak dapat beraktifitas secara normal dan tentu juga berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah, termasuk di sekolah SD Slobosari, Kulo 06. ini terdampak banjir dengan ketinggian air saat ini sekitar 15 cm hingga 30 cm yang tadinya terdampak benangkan air sekitar 60 cm. Kemudian untuk wilayah-wilayah di kota Semarang yang sudah mengalami penurunan air ini ada di kawasan Kota Lama dan juga kawasan Stasiun Selarang Tawang yang di mana tadi berdasarkan pantauan kami tadi hingga pagi tadi bahwa di Kota Lama ini sudah mulai kering dan tidak ada lagi genangan air begitu pun juga di Stasiun Tawang berdasarkan pantauan kami tadi memang sudah dibersihkan oleh petugas dan memang sejak malam tadi di jam 12 malam sudah tidak ada genangan air karena memang sudah dilakukan penyedatan air untuk mengurah air yang ada yang menggenang di Stasiun Tawang tersebut sehingga pada pagi tadi kami memantau untuk terkait kondisi terbaru memang Stasiun Tawang sudah dapat kembali beroperasi namun tidak semua perjalanan bisa berlangsung dari Stasiun Tawang begitu pun karena untuk berangkatan dari Tawang ke arah barat dapat dilakukan di Stasiun Tawang namun untuk berangkatan ke arah timur masih harus dilakukan di Stasiun Koncao oke ini di beberapa wilayah sudah mulai surut tapi apakah sampai hari ini ada warga yang mengungsi karena terdampak banjir? ya hingga hari ini memang masih ada beberapa warga yang mengungsi karena memang di beberapa titik ini masih terdapat genangan air yang cukup tinggi tentunya karena memang sampai masuk ke pemukiman warga sampai masuk ke dalam rumah sehingga memang sebagian warga mengungsi ke rumah saudara mereka yang dianggap memang sudah terdampak banjir kemudian ada juga warga yang mengungsi ke pemukiman yang lebih sering ke Universitas Marang yang di mana tadi juga dilakukan kemarin dilakukan evakuasi warga ke lokasi yang lebih sering kemudian evakuasi ini memang lebih mengutamakan kepada lansia, bayi dan juga balita dan juga kepada warga yang mengalami sakit begitu apakah sudah ada bantuan untuk warga terdampak atau apa saja sebenarnya yang saat ini mereka butuhkan? ya untuk bantuan hingga saat ini memang sudah dikerahkan oleh pemerintah yakni juga termasuk evakuasi tersebut dan juga bantuan terkait bahan pokok yakni untuk kebutuhan tidur seperti semimut, alat tidur, kemudian popok bayi dan juga kebutuhan makan sehari-hari begitu oke baik, dan Nia Raisi terima kasih laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu meninjau sejumlah lokasi banjir di Kota Semarang tak hanya itu, Wali Kota juga memberikan bantuan logistik berupa makanan kepada warga terdampak banjir Kami siang, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab di Sapa Mbak Ita meninjau lokasi banjir di Kota Semarang tak hanya itu, Mbak Ita juga menyalurkan bantuan berupa makanan kepada warga terdampak sejumlah kawasan banjir yang didatangi Mbak Ita bersama jajaran OPD dan Forkopimda Kota Semarang diantaranya di daerah Panggung Lor, Genuk, Mukti Harjo Lor, dan Mukti Harjo Kidul Wali Kota Semarang menyebut curah hujan selama 3 hari berturut-turut sejak Rabu Malam dinilai cukup ekstrim selain itu, penyebab banjir lainnya adalah letak Kota Semarang yang berada di bawah dan bermuara di pesisir jadi salah satu penyebab banjir merata di Kota Semarang Forkopimda, ada Pak Darlanal, ada Pak Kajari, Pak Wakak, dan Pak Seja ini melakukan patauan banjir yang diakibatkan dari hujan yang 3 hari berturut-turut dan puncaknya adalah tadi malam itu yang sangat ekstrim dimana di beberapa jam itu ada yang curah hujannya sampai 40,5 ml per detik ada di bawah di muara atau di pesisir pantai dan wilayah dari mulai barat itu ada kali plumbon setinggi sampai 170, tapi beraksur-aksur turun karena itu seperti banjir kiriman dari atas karena wilayah Kabupaten Petangga ini terjadi hujan yang juga sama derasnya dengan di Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang telah menambah pompa portable menyevakuasi korban, mendirikan dapur umum serta memberikan bantuan kepada warga terdampak sementara untuk penanganan lanjutan Pemerintah Kota Semarang nantinya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah